Intro Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kebetulan hari ini Saya jadi kurang sehat guys Karena sedang mengalami sakit Sakitnya gak karuan Semalam gak bisa tidur Sampai jam 5 Aduh Sampai lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yah Inilah guys Keadaannya saya yang sedang sakit Saya cuma sekedar mau curhat Apa yang saya alami Disini Saya kerja di Korea sekarang Dan sudah 4 hari Sering kumat-kumatan sakit gigi Karena saya kerja di kapal guys Saya masih bertahan Supaya bisa melaksanakan kerjaan di laut Nah kebetulan hari ini Kapal gak berangkat guys Saya mencoba untuk mencari cara Untuk pergi ke rumah sakit Saya udah bilang sama Orang Korea Sama kapten Tapi Kaptennya suruh bilang sama Samujang Yaitu Samujang itu Mandor di atas kapal Semuanya dia yang Mengendalikan perintah Apa saja Nah sementara saya masih menunggu Samujang Karena belum datang Ini kebetulan Saya tadi suruh kerja Dan saya minta izin Untuk ke rumah sakit Akhirnya ketemu Sama majikan Dan alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata disini juga Kalau kitanya berani Dan mengutarakan apa yang Kita rasakan Sakit Tidak bisa bekerja Katakan saja Sama majikan guys Ya mungkin Langsung dikasih Untuk Demi kesehatan kita sendiri Walaupun takut Kita harus bilang Ngomong Jangan takut Gimana mau kerja Kalau sakit Makanya tadi Alhamdulillah Sudah ketemu majikan Sudah diisinin Dan kebetulan saya Ditinggal disini guys Di dalam kontainer Ini sebenarnya Di bengkel Kebetulan tadi Suruh kerja Saya tidak mau Karena saya minta izin Untuk ke rumah sakit Dan suruh nunggu disini guys Ya Sementara menunggu Akhirnya saya Punya Inspirasi Untuk bikin video ini Mudah-mudahan Teman-teman di Korea Dan dimanapun Belahan dunia Khususnya Indonesia Yang merantau Di negara asing Supaya jangan takut Kalau ada Perasaan kita Yang tidak Enak di badan Intinya sakit Gitu lah Ngomong Terus terang Sama majikan Supaya ada respon Alhamdulillah Saya sekarang Sedang Menunggu Mandor Yang sudah Diterpon sama majikan Suruh datang Kesini Jemput saya Dan saya mau Diperiksa Ke rumah sakit Giginya sakit Banget guys Aduh Kalau sudah terasa Semalam Tidur sampai jam 5 Kepala Kuping Tenggorokan Sampai pantat Semuanya Waduh Senut 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 Ya sudah guys Nunggu Majikan Menunggu mandor Ini Jemput saya Ke rumah sakit Udah Nanti dilanjut Aja lagi Videonya Ya guys Ciao Akhirnya Saya dijemput Sama Mandor Dan sekarang Lagi berjalan Mau dibawa Ke rumah sakit Guys Ya sudah guys Alhamdulillah Ini mandor saya Udah datang Jemput Udah ya guys Ya Ya itulah tadi Teman-teman Ya memang Pada waktu Diperiksa Atau masuk Ke rumah sakit Dan Dokter Memeriksa Kiki Maaf Karena saya Tidak bisa Merekam Karena Kondisinya Kan Memang Gak boleh Jadi ya Ini aja Pesan-pesan Saya Mudah-mudahan Diingat Dan selalu Jaga Selalu Kesehatan Ya Jadi begitu Teman-teman Itu Tadi Video Waktu saya Sakit gigi Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah diaksepusi Sama Dokter yang Berwajib Menanganinya Dalam penyakit Sakit gigi Itulah Salah satu Contoh Dilemah Atau Permasalahan Di luar negeri Atau Kita Posisi yang Di perantauan Ya guys Untuk teman-teman Dimanapun Berada Para Subraben Dan Para Pemirsa Semoga itu Bisa menjadi Pelajaran Khususnya Bagi saya sendiri Jadi Jika ada Permasalahan Dimanapun Tempat kita Berada Khususnya Di perantauan Nyatakan Saja Apa yang Jadi Permasalahan Kamu Entah itu Gaji Entah itu Masalah Sakit Dan Contoh yang Terkhusus Itu Masalah Penyakit Guys Karena Kita harus Selalu Fit Tubuh Kita harus Selalu Sehat Dalam Menjalani Aktivitas Sebenarnya Itu Semua Adalah Hak-hak Kita Masa Kalau kita Sakit Suruh Kerja Terus Kan Kita Sendiri Yang Rugi Kan Makanya Kita Tarakan Sama Majikan Supaya Majikan Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kita Itu Di David Kita Check Up Dulu Masalah Mengenai Gaji Bisa Diusurkan Masalah Pekerjaan Bisa Dicarikan Solusi Jika Kita Memang Tidak Mampu Ya Mudah Mudahan Ini Menjadi Apa Ya Wacana Dan Teman Teman Semuanya Untuk Lebih Berhati Hati Dan Maspada Dalam Pekerja Oke Sekiranya Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Teman Teman Selalu Diberi Apa Rezeki Yang Barokah Dan Kesehatan Yang Selalu Terjaga Untuk Menjalani Hari-hari Dalam Penat Yang Sibuk Pekerjaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Jika Suka Videonya Di Like Dan Share Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Kompak Selalu Untuk Sang Perantau Ciao Oke guys Pesan saya yang terakhir Jika kalian Pembergian Di musim pandemi Sekarang ini Jangan lupa Patuhi protokol Kesehatan Dan Gunakan Selalu Masker Dan Cuci tangan Oke guys Seperti saya sekarang Sedang nongkrong guys Dengan teman-teman Tidak lupa Saya juga pakai Masker Dan Selalu Cuci tangan Matui protokol Kesehatan Dimanapun Berada Karena itu Adalah Aturan Dari Kesehatan dunia Dimanapun Negaranya Ciao Oke guys Pesan saya yang terakhir Jika kalian Pembergian Di musim pandemi Sekarang ini Jangan lupa Patuhi Fotos Siapa Dan Jangan lalu Kesehatan Oke guys Oke saya sekarang Sudah Nongkrong guys Sampai jumpa